Kebakaran terjadi di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Lorong Semendawai 2, RT 043-013, Kelurahan 340, Kecamatan SU1, Palembang pada selasa 30 April 2024 sekitar pukul 6.45. Rozali, pemilik rumah semi-permanen dua lantai itu, ditemukan tewas terbakar. Mayat Rozali langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bari, Palembang oleh petugas PBK dan kepolisian Polsek SU1. Informasi yang dihimpun seripoku.com, peristiwa kebakaran ini terjadi saat seorang warga, Guntur, melihat asap hitam tebal disertai api dari rumah atap Rozali. Lalu karena panik, lanjut Guntur, sontak membuatnya pun langsung berteriak kebakaran. Alhasil, warga sekitar pun berhamburan keluar rumah mereka masing-masing. Dengan alat seadanya, warga langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Guntur yang turut memadamkan api mengalami luka bakaringan, lalu menghubungi petugas PBK dan Polsek SU1 Palembang. Api pun berhasil dipadamkan sekitar pukul 7.50. Akibat kejadian ini, korban Rozali meninggal dunia dan anak mengalami luka bakaringan. Sementara kepolsek SU1 Palembang, kompol Alex membenarkan adanya peristiwa kebakaran tersebut dan menghanguskan salah satu rumah warga di lorong semendawai SU1 Palembang. Ditambahkan Alex, untuk penyebab kebakaran dan api berasal dari sumber apa belum diketahui. Di tempat yang sama, Kanit Inavis Polrestabes Palembang, itu Agus Wijaya mengatakan usai mendapatkan laporan warga, tim Inavis langsung mendatangnya TKP. Sambung Agus, untuk korban Rozali meninggal dunia, sudah dievakuasi ke rumah sakit Bari Palembang. Sedang untuk korban luka bakar, Guntur dan anaknya mengalami luka bakaringan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.